Halo selamat datang di channel review komik dari Tuku Buku Binausaha Hari ini kita akan review komik Jepang Tenggelam Jadi sebenernya ini komik yang kemarin itu ada rencana untuk review ya Cuman ketunda-ketunda Terus eh kebetulan ada yang nyari dan gue nemu ya satu set Jadi ini komik level yang lama Jadi dia tambahnya di volume 15 Jadi ini kemarin ada yang minta tolong carikan ya Dia mau koleksi Jadi gue udah ketemu Jadi pas orangnya belum datang ngambil Jadi aku review dulu Nah Jepang Tenggelam ini adalah komik lama dari level ya Ini komiknya masih harga 13,5 Jadi kalian bayangkan ya Komik dulu murah-murah ya Ini komiknya terbit di tahun 2008 Jadi sekitar 20 berapa tahun ya Belum lah ya 15 tahun yang lalu ya Nah 15 tahun yang lalu terbit Adisti Editor area guna Desain Sambu Bisnu Oke Nah jadi ceritanya ini tentang bencana Jadi sebenernya ini adalah komik yang dibuat dari novel Jadi novelnya itu pengarangannya adalah Komatsu Sakyu Jadi novelnya ini ya Terbitnya itu tahun 1973 Nah jadi sebenernya ini novel yang sudah sangat lama Ya kan Dan pengarangannya sendiri ya Penulis novelnya sendiri itu butuh 9 tahun ya Untuk membuat karya ini Jadi sebenernya karya novelnya ini ya Banyak mendapatkan penghargaan Salah satunya itu Mystery Writer of Japan Award Terus Seiyun Award Terus banyak lagi Beberapa macam award lagi Nah setelah ada novelnya Baru ada filmnya Ada manganya Macam-macam Termasuk ada seri di Netflix Jadi ini aku lihat Itu ada anime adaptation ya Dari Original Net Animation Di tahun 2019 Judulnya Japan Sings Ya Jadi terus ada Apa namanya judulnya Bentar tadi Japan Sings 2020 Terus di Netflix ya Tadi aku cek Juga ada gitu ya Tapi aku gak nonton Kenapa Nah Pertama untuk komik ini Mungkin bukan untuk semua orang Kenapa? Karena komik ini Lumayan Ribet Bukan berarti gak bagus ya Saya sering bilang ya Kalau Buku itu Selera masing-masing Ya kan Mungkin kalian ada yang suka shonen Ada yang suka Sozo itu Bebas sih Nah Untuk komik Jepang Tenggelam ini ya Temanya agak dalam Pertama itu adalah tentang tema bencana alam Ya Terus yang kedua adalah tentang Geologi sih Maksudnya Kayak Gempa bumi Pergerakan tanah Panas bumi Segala macam Jadi Buat Kalian Yang mungkin ya Beli komik itu untuk cari fun Kalian gak cocok Untuk baca komik ini Karena Saya baca aja pun merasa Terlalu teknikal gitu Nah Tapi buat kalian yang suka Ya mungkin ini adalah Satu komik yang Bagus ya Termasuk ini yang Minta tolong saya carikan Ini Salah satu Fansnya Jadi dia bilang Ini bagus banget Gini 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 Tolong carikan satu set Yang kondisi bagus gitu ya Jadi yang Pas nemu Jadi yang Komik lama kita ya Yang Alex Eh yang level Itu ada Halaman warnanya Jadi ini tamat Di volume 15 Jepang Tenggelam Jadi ceritanya ini Tentang Oh kita lihat Apa ya Sinopsisnya dulu ya Toshio dan Shinji Yang sedang minum-minum Di suatu bar Di Shinjuku Tiba-tiba mengalami Peristiwa aneh Seluruh gedung terbelah Dan tersedot Kedalam tanah Seperti spiral Bukan Junji Ito punya ya Bukan Ujumaki ya Sementara gedung-gedung Di sekitarnya Tidak mengalami Apa-apa Dalam keadaan Genting Toshio dan Reiko Seorang petugas penyelaman Yang sedang cuti Harus bekerjasama Menyelamakan semua orang Yang ada di dalam gedung itu Mampukah semua orang Diselamatkan Apakah Fenomena ini Merupakan Puncak gunung es Menuju bencana Yang lebih besar Untuk Jepang Oke Jadi ceritanya Toko utama kita adalah Toshio Toshio itu adalah Seorang yang Istilahnya Dia kerja Di bawah Laut Jadi dia mengoperasikan Kapal selampunya Jadi dia benci Kerumunan Jadi dia Kalau di kerumunan itu Dia merasa sangat Sangat bising Sangat ribut Sehingga Dia Tidak betah Jadi waktu Tapi dia memiliki Insting yang memiliki Satu naluri Yang sangat kuat Dimana dia bisa Menyelamatkan Orang-orang yang Hampir Terkena bencana Atau mengalami Musibah Jadi dia bekerja sama Dengan yang namanya Riko Riko ini adalah Petugas pemadam kebakaran Tapi kebetulan Waktu di volume 1 ini Dia masih cuti Oke Nah untuk menyelamatkan Orang-orang Tapi si Si Apa Toshio ini Orangnya agak-agak Cuek Agak-agak Introvert Gitu Tidak mau Bersosialisasi Oke Nah untuk gambar Seperti ini Gambarnya jadul ya Kalau kalian lihat ya Itu gambarnya jadul Tapi ya Typical commissionen Typical commissionen Seperti ini Ya Kalau comic Shoujo Seperti apa Comic shounen Itu mungkin yang Kayak One Piece Naruto Yang lebih Fantasi Tapi yang Tipi Tipi Tipical Apa CNN itu mungkin Seperti Blackjack Yang ini Monster Century Boy Ya gitu Oke Jadi cerita Judulnya adalah Jepang penggelam 15 buku Ini volume 1 Yang ini volume 2 Volume 1 nya doang sih Yang ada warna Selamat Oke Jadi ini temanya Tentang bencana alam Tentang Jepang yang Mengalami bencana Terus menerus Yang di Dipercayai Sama ilmuwan Itu bakal Mengakibatkan Jepang itu bisa Menggelam Tuh Oke Jadi sekian Untuk review Jepang penggelam Buat kalian yang suka Tema yang berat-berat Yang bikin kalian Mengenjatkan Dahi Yang bikin kalian Mikir panjang Ini cocok untuk kalian Tapi kalau kalian cari Yang fun Yang easy Yang untuk Melewati Waktu Ini gak cocok Untuk kalian Karena kalian bakal Stress kalau bacanya Oke Sekian Untuk Jepang penggelam Sampai disini Semoga bermanfaat Dan Terima kasih